Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udahiyah atau kurban termasuk salah satu syiar Islam yang mulia Ia termasuk bentuk ketaatan yang paling utama Dan merupakan syiar keikhlasan dalam berimbadah kepada Allah Sebagai realisasi ketundukan kepada perintah dan larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka Selain itu, ibadah kurban juga sebagai tentu empati dan simpati Untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya idul adha Karena itu, daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan Dan orang yang berkurban boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi olehnya dan keluarganya Berkurban bisa dengan untah, sapi, atau kambing Dalam kitab Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab, Cis 8, halaman 371 Imam Nawawi menyebutkan beberapa pandangan ulama' tentang urutan keutamaan hewan kurban Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa Paling utama adalah berkurban dengan untah Kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Dawud Sedangkan Imam Malik berkata Yang paling utama ialah kambing, kemudian sapi, kemudian untah Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab tersebut Pada justru 8, halaman 368 Kurban dengan satu domba lebih utama daripada patungan tujuh orang Dengan satu untah atau patungan tujuh orang dengan satu sapi Dengan kesepakatan ulama' Kriteria hewan kurban telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam Dan telah dijelaskan oleh para ulama' fikih Umur hewan yang bisa dijadikan kurban adalah Sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Bajuri Juz 2, halaman 295 Kambing domba, minimal berumur 1 tahun Kambing kacang, minimal berumur 2 tahun Untah, minimal berumur 5 tahun Sedangkan sapi, minimal berumur 2 tahun Namun, untuk kurban kambing Ada pendapat ulama' yang mengatakan Bahwa kambing umur 6 bulan untuk jenis domba Dan 1 tahun untuk jenis kambing kacang Sudah bisa dijadikan kurban Seperti keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar Sedangkan syarat hewan kurban dari segi fisiknya Yaitu harus sehat, tidak cacat, dan tidak kurus Jika cacatnya ringan seperti pecah tanduknya Dan tidak mengurangi kualitas daging Maka hewan tersebut dianggap memenuhi syarat Dan hukum kurbannya sah Namun, jika cacat dan sakitnya berat Seperti hewan yang terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan Sakitnya bisa mengurangi kualitas daging Atau misalnya hewan itu buta, pincang, atau sangat kurus Maka ia tidak memenuhi syarat Berkurban dengan hewan tersebut hukumnya tidak sah Ikhwat al-iman rahimakumullah Itu adalah beberapa syarat hewan kurban Lalu bagaimana jika cacat pada hewan tersebut Terjadi saat proses penyembelian Misalnya, saat dibawa ke lokasi penyembelian Dan mau dirobohkan Hewan tersebut mengamuk Hingga patah tulang kakinya Yang menyebabkan jalannya pincang Dalam kitab Fathul Qorid Halaman 312 disebutkan Hewan yang tidak bisa dijadikan kurban Yang kedua yaitu Yang jelas pincangnya Walaupun pincangnya karena memberontak Ketika hendak dirubuhkan untuk disembelih Dalam kitab Al-Bahjah Al-Wardiyah Juz 5 halaman 163 Syekh Zakaria Al-Ansuri menjelaskan Salah satu syarat hewan kurban Adalah bebas dari cacat saat penyembelian Bahkan, jika sebelumnya hewan tersebut tidak cacat Kemudian ia memberontak saat mau dirobohkan Dan patah tulang kakinya Maka menurut pendapat yang paling suhi Hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban Namun, Imam As-Subqi berpendapat Bahwa hewan tersebut sah untuk dijadikan kurban Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Hashiyah Al-Bajuri Juz 2 halaman 298 Juga menyebutkan Tidak sah dijadikan hewan kurban Kecuali hewan yang lepas dari cacat yang telah disebutkan Hewan yang cacat tersebut Tidak sah untuk dijadikan kurban Selama ia tidak menadarkannya sebagai kurban wajib Namun, apabila orang tersebut menadarkannya sebagai kurban wajib Seperti halnya ia berkata Saya bernadar kepada Allah untuk menyembeli hewan kurban ini Atau ia berkata Hewan ini saya jadikan kurban Padahal hewan tersebut putah Bincang, sakit atau hamil Jika demikian kasusnya Maka ia wajib menyembelihnya sebagai hewan kurban Jadi, kesimpulannya Hewan kurban yang cacat saat prosesi penyembelihan Hukumnya diperinci Apakah kurban itu kurban sunnah atau kurban wajib? Jika kurbannya adalah sunnah Maka menurut pendapat yang lebih suahih Hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban Namun, menurut Imam As-Subuki Seorang ulama dari Madhab Syafi'i Hewan yang cacatnya terjadi saat proses penyembelihan Itu tetap sah untuk dijadikan kurban Yang kedua Jika kurbannya itu adalah kurban wajib Semisal ia bernadhar Atau berjanji kepada Allah untuk berkurban Maka ia tetap wajib melaksanakannya Dan kurbannya tetap sah Meskipun ada cacat pada hewan tersebut Wallahu'a'lam bishawad Terima kasih telah menonton!